Hai sang naga berhasil menaklukan sama ini udah kembali walaupun aurangnya enggak tahu hampir aja tiga minggu kita enggak ketemu loh Minggu 678 akhirnya ketemu udah akhirnya di interview lagi itu dia apa kabar Alhamdulillah baik udah setelah lu Han Han aduh gue sering banget bro makasih banyak ya gimana kalian bisa capek gue ngasih tanggapan ya udah ngerasa ini ini Aura yang sebenarnya nih Aura yang ganas kenapa baru muncul hari ini Oh mungkin kita lebih lebih try hard aja sih udah dari kemarin kemarin karena kita habis lostrik jadi kayak lebih try hard jadi hasilnya adalah oh try hard latihannya ditambahin ya makin banyak buset semangat ya Aura memang persaingan lagi ketat banget tapi gimana tadi ketemu Flavie Flavie satu tim dulu ya kan kita ngeliat lag satu dan lag kedua kalian bertemu dengan dua lain apa yang berbeda dari Ivo gimana ketemu Flavie lagi kangen ya biasanya ketemu di GH kan dulu sekarang ketemu di stage jadi kangen aja sih gimana tadi kok kangen-kangen aja di line of down apa ya aku tusuk-tusuk aja kali dia tadi tapi ini banyak yang menasaran di kantongmu ada sesuatu nggak ah belum lagi fokus playoff dulu guys sabar guys sabarnya tenang-tenang terpandang itukah Aura untuk masuk playoff Aduh Aran ya lebih fokus ke playoff sabar dulu aja sih emang kita kenapa gitu Ran sebenarnya kita lihat persaingan dari Aura terlalu ada Alter Ego ada RRQ terus berarti siapa lagi nih ya kita punya tim EVOS juga dan Rebellion lima tim masih berjuang untuk tiga slot gimana kalian melihat persaingan lima tim ini bersaing untuk tiga slot babak playoff seru-seru deh ya jadi pasti semuanya terakhir tapi kita juga pasti bakal lebih terakhir juga ini adu tryhard jadi ya pasti adu-adu semangat lah sampai ke playoff semangat mental semuanya lagi bener-bener di asah tapi ngelihat sekarang kan lawan kalian adalah EVOS yang lagi punya tren positif mereka winstreet kalian lustrik apa yang kalian miliki hari ini yang enggak dimiliki oleh EVOS thank you ini Jojo karena mereka jadi kayak gameplaynya kebaikannya apaan tuh rasanya sering-sering cium bokeh sendiri Wow bisa membaca apakah bacaan itu bisa dikasih kalau disini apa yang kalian baca dari EVOS skin lens limit keren banget dong jadi bisa juga tapi keren banget mereka berhasil memecahkan kode dari Raja hutan ini tapi kalau ngeliat dari Bugun enggak ada tim yang sengaja mengalah di turnamen kalau kalah-kalah betul sekali Bang jalan di baru ada maknanya ini apa masih bisa los playoff ke Bang Jo eh masih masih emang kemarin kepanjangan aja terlalu panjang dan nggak nungguin kabar ararchy doang sebenernya sih performa dari Aura spicy lagi nih Aura ini udah lebih tenang dia bilang fokus dulu iya udah back on track Mereka bismillah aja bismillah aja tapi kalian gimana sih untuk menghadapi kan early awalnya wupsi strong terus sempet kayak tertati-tati gimana kalian bisa personal gitu personal personal gimana guys strong mungkin banyakin apa ya banyakin bercanda aja sih siapa nih yang suka bercanda ada di GH yaoi yaoi bentar bercandaannya orang Filipin bagaimana ya gimana bro Coba-coba how do you keep the mood on your team gimana sih caranya bercanda tetap make it cool yumin apakah yaoi naik aja di GH apa apa tebak-tebakan kah atau pantun-pantunan Hai katrimen lo apa aja enggak ada sakil cium semua aja ciumin semua-semua eh ini diapain di cium ciumin ini di jidat semuanya ciumin semua dari yaoi sepertinya ya dengan ciuman mantap dari yaoi tapi is this the Aura that you are looking for yaoi in this match is this Aura that you guys want ya karena kemarin kita lebih try hard terus hasilnya bagus udah Budi tanya Indua aja sih ke yaoi itu lancar banget anjir mungkin sebelumnya latihan enam jam sekarang jadi 20 jam iyalah lancar banget ngantuk ngantuk yang hampir tidur sambil main yaoi terbaik kok sama coach siap Indonya kalau dari PH ya daripada delar irat gitu-gitu terus habis itu masih kuranglah mereka kayaknya langsung kasur aja tidur aja pertarungan antara nasi padang melawan martabak ya terbangun pagi ngapain enggak mengenakan nasi badang habis mandi makannya salah makan nasi padang Oke after makan siap-siap buat screen siap-siap buat krim jam berapa tuh biasanya jam 1 mulai jam 1 mulai jam 1 sampai jam jam 9 terus jam 9 langsung orang langsung buset tuh guys dengar yang satu scream sampai jam 9 habisnya lanjut ring habis itu malam makanan si padang baru tidur jadi nggak makan martabak terus ya 24 jam buset bener-bener try hard ya di sini kesempatan kalian masih terbuka dengan try hard itulah kerasnya menjadi pro player ini kita akan bertemu lagi dengan kalian di minggu yang ke-9 masih ada dua match untuk Aura kita belum denger dari kabuki nih yang lolos ya guys apa yang harus kita nantikan yang tadi nah Budenanya yang lolos atau nggak lolos juga mungkin untuk minggu ke-9 alter ego why alter ego Oh yang lolos alter ego karena ada deh cuma nggak bisa dibilang di sini nih ada deh dibilangnya dimana nih di storymu nanti ya kita lihat ya ya oke kita cekin storynya dari kabuki ya katanya dikasih taunya nanti pokoknya alter ego any words for alter ego karena sebenarnya kalian berdua sama-sama pengen tiket play off pastinya sama-sama masih punya kesempatan tempatnya buat alter ego buat alter ego buat alter ego kasih game seru aja kasih game seru dari yes kill Pak Pai lagi nonton nih apa game reverse switch kayaknya lu ke gua season ini sendiri deh Pak Pai reverse switch tuh pertukaran sungai nggak usah diajak Aura go supply off amin 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 serta sederakankah dilanjutkan oleh Aura dan inilah dia kemenangan yang dinantikan semuanya mari sambut inilah dia tim Aura oke guys eh gua lanjut ngerang dulu lah lu udahan jo udahan bro gua udah lama lah ya soalnya oke guys oke guys